Pekan imunisasi nasional polio yang ditujukan untuk anak yang berusia 1 hingga 59 bulan bertujuan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit polimilealitis atau penyakit polio yang biasanya disebabkan oleh virus polio yang terbagi tiga tipe yaitu tipe P1, P2, dan P3. Imunisasi polio diberikan pada saat bayi baru lahir, kemudian umur 6 minggu, 16 minggu, 6 bulan, 18 bulan, dan 5 tahun. Menurut dokter Evi, selaku dokter umum Puskesmas Dempo yang ditemui menjelaskan, jenis vaksin yang diberikan di Indonesia yaitu vaksin virus polio oral atau berupa tetesan. Setelah diberikan sebanyak dua tetes vaksin, maka virus akan menopatkan diri di usus dan memacu pembentukan antibody, baik dalam darah maupun dalam dinding luar lapisan usus. Jadi imunisasi polio yang kita berikan terakhir ini adalah bentuk oral ya, bentuk virus yang dilemahkan yang bisa mencegah penyakit polio. Kedepannya nanti kita pakai imunisasi suntikan. Jadi setelah 3-4 tahun, hampir 3 tahun ini Indonesia tidak pernah ada lagi KLB polio. Mungkin direncanakan tahun depan kita pakai. Tahun ini juga sih sebenarnya itu sudah pakai vaksin suntikan. Jadi ini ditujukan untuk mencegah terjadinya polio pada anak-anak. Anton Suwindro, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang menjelaskan, walaupun Indonesia telah dinyatakan bebas polio sejak tahun 2014 dan sudah mendapatkan sertifikat dari WHO, namun Indonesia tetap melakukan pekan imunisasi nasional. Hal ini dilakukan mengingat masih banyak negara tetangga yang terjangkit virus polio. Mudanya pendatang dari luar untuk masuk ke Indonesia menyebabkan rentannya virus polio kembali menyebar. Indonesia tahun 2014 itu sudah bebas polio, sudah mendapat sertifikat dari WHO. Nah, tapi ada negara-negara di dunia ini yang kayak Afrika itu belum bebas. Yang namanya sekarang kan terlapotasi dengan begitu gampangnya orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, karena ini virus mungkin menyebar, makanya kita mengulang kembali. Megadwi Handayani, Serti Onriski, Sriwijaya TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.